Informasi selanjutnya, sejumlah warga RW1 Desa Kedung Doa Kecamatan Kali Bungu Kudus menolak hasil proyek betonisasi di RW2 yang penggarapannya terbilang asal-asalan. Warga Desa Kedung Doa Kecamatan Kali Bungu Kudus, khususnya di lingkungan RT6 RW1, menolak hasil pembangunan ruas jalan beton di desa sepanjang 80 meter dengan lebar 3 meter. Pasalnya jalan yang baru saja dibangun, kondisinya sudah rusak. Pihak penyedia jasa sudah berusaha melakukan perbaikan dengan memulai sebagian yang rusak, tetapi tidak banyak membantu karena kembali mengelupas. Warga juga kecewa pada BPD Desa Kedung Doa atas pembangunan proyek yang bersumber dari bangub tersebut. Pasalnya proyek yang seharusnya dapat disuaklulakan dengan memberdayakan masyarakat sekitar, justru di pihak ketigakan. Suara tono, Ketua RT6 RW1 menyebut, warga juga kecewa pada sikap BPD atas tuduhan Ketua RW Kedung Doa melakukan pencemaran nama baik di BPD Kedung Doa. Sejumlah warga Kedung Doa akan melaporkan balik tuduhan Ketua RW ke kepolisian. Warga sangat kecewa atas sikap BPD Desa Kedung Doa yang menuduh Ketua RW melakukan pencemaran nama baik pada Ketua BPD dan anggota karena tuduhan itu tidak benar dan mengada-ada. Dan yang terjadi dalam forum rapat di tidak ada tuduhan menuduh atau membentak-bentak. Membentak-bentak rapat itu berjalan dengan kondusif. Apa yang dituduhkan Ketua BPD Desa Kedung Doa kepada Ketua RW tersebut adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Sebelumnya BPD Desa Kedung Doa Kecamatan Kaliwungu Kudus melaporkan Ketua RW1 Inisial AR dengan tuduhan pencemaran nama baik institusi BPD Kedung Doa atas tuduhan kreatifikasi proyek pembangunan jalan desa. Mas Rukin Simpang 5 TV melaporkan.